Saya itu Fahsul Masa'el itu nambah masalah, karena yang harusnya terjawab, gara-gara orang berengkel-berengkel itu sudah tidak keterjawab. Yang tidak gampang jadi, ini Mbah Kausar itu bahasa saya sebetulnya, tapi tua saya, karena yang jahil itu pernah bahasa. Jadi buyut saya kandung namanya Maimunah, Maimunah itu bakyunya Mbah Bedowi. Maimunah itu bakyunya Mbah Bedowi, terus ini Mbah Bedowi punya anak Pak Hamid, Pak Hamid punya putri Ning Jazil terus, entah kenapa, tahu-tahu ikut Gus Kausar. Bagi saya itu agak merugikan, karena saya harus manggil Mbah. Harusnya saya itu tidak perlu takdir, seandainya beliau tidak dapat penambah kulau Ning Jazil. Harusnya tarung. Karena kenangan saya sama Santri Pelosor dulu itu saya sering mengakili Santi Anwar, dulu yang mengakili masih Gus Virjon. Itu debat terus, ternyata ya pernah bahasa ya, jadi saya ini secara nasap sial, pernah nom terus. Karena buyut saya itu putri, sehingga cepat sampai generasi kelima, keenam, sementara Ning Jazil baru generasi ketiga. Dengan Kiamid Pasuruan juga sama, yang kemarin saya ngisi di Pasuruan. Karena saya memang jarang mau diundang, kecuali kriterianya itu pernah guru, pernah dulur. Nah ini Pelosor yang dijual Gus Kausar. Ternyata lagu, nyatanya saya datang, berarti lagu. Memang saya kalau di Lasam terkenal Bani Umar, jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar, sama dengan Kiamid Pasuruan. Hamid bin Abdul bin Umar, kalau bahasa itu Fatima binti Idris bin Umar. Ya Umar itu dapat Mbak Maimunah, Mbak Yunya Abadowi. Tapi ini karena rusan ilmu, ya kadang Mbak juga harus dilawan. Karena dalam ilmu itu semuanya fair. Kita tahu semua, Jamul Jawamai itu dikarang oleh bapak dan anak. Ya biasa saja kalau Imam Taki Yuddin Asubki, ya dikritik, biasa. Mengkritik ya biasa, normal saja. Karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap mahal adab. Karena kalau ilmu nggak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan nggak wajah Nabi kan, nggak akan. Nabi nggak akan karena sudah ditutup, wajah Wali juga jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah mutaan itu, mempersurit situasi. Sampai nggak usah tersinggung, karena ini fakta biasa saja. Saya punya pengalaman Basul Masail itu banyak. Dan berakhir dengan rota-rota mau kuf. Orang brengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiahnya. Dan itu bagus, menggunakan hamiah al-caljahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan. Mungkin bisa ditiru dalam Basul Masail. Dan yang saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu di atas mu'karir, di atas mu'soheh. Tapi langsung Allah subhanahu. Itu kalau sampai enban, tahan rokok selawas-selawas. Yaitu Masjur dalam kitab khiliyatil awliya. Dan beberapa kitab diceritakan. Kalau di khiliyatil awliya itu ikut tarjamannya Ka'bul Ahbar. Atau Wahab bin Munabdi. Kita tahu kitab khiliyat itu indukannya kitab ikhya. Jadi ikhya itu induk sekian kitab. Kalau di tasawuf, induk kutil kulub. Karangannya Abu Talib al-Mati. Kalau di mana kibil akhir, induk kitab khiliyatil awliya. Karangannya Abu Nu'em al-Sfihani. Dan kitab itu memang harus induk. Supaya mutabik bukan mu'butadik. Makanya saya senang, Kak Yagus. Tadi Kaushan bilang, Abah saya baca begini. Memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri, saya nggak percaya. Dia harus ngomong gitu. Kalau nggak, saya nggak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi, beliau baca Taqihi Al-Harro. Al-Harro sangking panas. Karena keyakinan saya memang Al-Harro itu Mansubun binas Il-Hofid. Eh Anil-Hari, terus hanya dibuang, tahu-tahu jadi nasab. Itu juga kasus sebetulnya. Ya pantas. Agak lah. Ya lumayan lah. Sudah bagus. Begini. Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi Malikat Israel. Mau dimatikan. Nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khulilur Rahman. Wahal ro'aita khulilan yumitu khulilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini nggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel kamu pasti salah. Ya mungkin saja, karena nggak pernah ngaji di Peloso. Malaikat Israel nggak pernah ngaji di Peloso. Jadi mungkin salah. Nggak pernah ngaji ihya, apalagi khataman. Kalau sampai an khataman, nggak pernah ngaji. Itu lebih buruk lagi. Itu buruk sekali. Itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit. Bahaya itu. Nanti saya tes. Saya itu khatam ihya. Setengah apal. Artinya kalau sampai an macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai etkhaf. Terus ditambah khataman sama Mbak Kulonikus. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna. Sangat mendalam. Sangat sempurna. Berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung. Sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak manusia atau malaikat bingung juga. Juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur tentang Allah. Ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini-gini. Kata Allah. Bilang saja begini. Mosok kekasih ketemu sing dikasih. Tidak siap. Itu logika apa? Ini gue pasul masa ilfisa. Akhirnya Israel bilang. Kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam pasul masalah itu. Mosok kekasih. Tidak senang kalau ketemu yang dikasih. Kalau tidak mau mati. Aranya tidak siap ketemu yang dikasih. Oh iya iya siap. Putus pasul masa ilfisa selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti. Karena sudah putus. Jadi memang pasul masa ilfisa itu penting. Saya itu punya kitab banyak. Termasuk kitab-kitab Munakosah. Yang di sekarang ini karena temanya Imam Buzali. Saya punya banyak kitab Imam Buzali. Dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab. Debat kayak Mustasfah. Terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Buzali. Saya tidak ngamuk. Karena kalau beliau pas wali. Kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali. Hatta akhiri beliau marah terus. Namanya Al-Imla'fi'isqalatil Ehya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah. Orang bully ikhya. Orang menyakiti ikhya. Orang tidak suka. Terus beliau menjawab itu. Ya, hater lah. Kira-kira gitu. Ini gaul. Ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya. Ya itu tadi. Kalau saya boleh milik takdir. Saya tidak senang. Beliau menjadi bahasa ya. Karena kalau yang jazil kan asli. Tidak apa-apa. Saya takdhim. Ini kan. Aaring. Ya, ya, ya. Tapi ya tidak apa-apa. Itu takdir. Karena dikatakan hari itu min khaytuh hukmu dunya. Tapi min khaytuh hukmi lawafil mahfud. Sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah. Ga apa-apa lah. Ini juga kawak. Sudah ditulis di lawafil mahfud. Yang ngaji Gusdah di lasem. Yang untung diar. Yang panen kita. Jadi sebetulnya yang ngaji sama Badowi itu mbah dah. Gusdah itu. Tapi Gusdah ga jadi mantu Badowi. Yang panen ini dapat cucunya. Ini keajaiban. Ga ikut ngaji. Dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu. Tapi ya gak apa-apa lah. Allah itu maha saatir rohmah. Jadi yang amal bahnya cucunya kebahagiaan. Sehingga kalau Gus Kausar ga pinter alfiah itu tak buli betul. Dulu Mbak Jazuli terkenal dengan alfiahnya. Saya sering diceritain Mbak Mun. Mbak Khem pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbak Mun. Gara-gara kesem-sem alfiahnya Gusali. Gusali itu banter. Itu akhirnya Mbak Khem minta pindah ke Pelosok. Karena ingin alfiahnya Mbak Jazuli. Akhirnya Mbak Khem yang pamannya Mbak Mun yang kiai pondok musli itu mondoknya di Pelosok. Gara-gara kesem-sem alfiahnya ke Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di Pelosok berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbak Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah. Pelosok. Jangan sampai sampai anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem. Jadi saya akrab sekali karena beberapa hal ini. Kemarin Mbak Jamil juga di rumah saya. Sebaru kemarin Tilek Haji. Mertuanya ini. Mertua juga buyut saya Mbak Sayang. Saya teruskan ya. Logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau enggak habis kita. Karena sepintar-pintar sampeyan itu pasti enggak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang enggak cocok. Dan itu enggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Al-Haddad itu mesyur. Orangnya sangat khusus, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya. Kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni. Mati ini atas. Tapi kalau Abu Hassan Asadili balikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni. Berarti orang lain so syukur. Jadi Abu Hassan Asadili itu seneng guru yang agak-agak urwaan. Yang soantai. Karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Al-Haddad enggak suka. Ini dua kutub. Dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu enggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak. Termasuk kitab Niha Yatul Matlab Fidira Yatul Madzab. Karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik Madzab yang direvisi Imam Shafi'i juga banyak. Imam Shafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika mengarang Minhajud Talibin. Yang beliau memaklumatkan bahwa ini muhtasar dari Mukarrar. Itu beliau juga sering kritik kitab Mukarrar. Indukannya kitab Minhajud Talibin. Sehingga beliau mengintikkan kultu Al-Aswakadha. Wal-Aswakadha. Tapi ya tadi kamatadinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajud Talibin itu digubah oleh Zakaria Lansori. Namanya Minhajud Tulab. Itu ya akal-akal lantok. Minhat sama Talibin. Yang satu pakai Master Minhat. Yang satu pakai Jama'at Mutakar Salim. Talibin. Terus dirubah Zakaria Lansori jadi Minhajud Tulab. Itu kan akal-akal lantok. Talibin kalau di Jama'at kan taksir kan memang tulab. Talib kan boleh tulab, boleh talibin. Dibully sama Zakaria Lansori. Watakbiri betalik aulami takbiri asli kata wakata. Zakaria Lansori nasibnya baik. Karena setelah beliau sudah tidak ada orang alim. Jadi tidak ada yang melawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin ya dibully juga. Berupa tidak ada ya. Aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu. Kurang terkenalnya Imam Sibawwe. Presidennya Ilmunahku. Tapi Imam Ibn Malik ya biasa boleh. Kadahkah khiltanihi wakti solan akhtaru huyiri ikhtaro infi solan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya huyiri itu Imam Sibawwe. Biasa beliau bilang. Wa'udu khufidin la'da'at fina'ala du'amiri khufidin la'iziman kot ju'ilah. Wa'lisa inti la'ziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marortu bihi wabizaydin. Tapi cara orang lain marortu bihi wabizaydin ya boleh. Wa'udu khufidin la'da'at fina'ala du'amiri khufidin la'ziman kot jila berarti marortu bihi wabizaydin. Tapi cara Ibn Malik boleh marortu bihi wabizaydin. Tidak usah mengulang aljar huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu. Jadi senior di Google junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak fasul masya'il di sini. Itu pasti karena tak aneh. Tidak usah di pendapat kok kalah kan izin. Terus nois. Sawur-rawuran si dek. Nah nanti masyarakat benar-benar ini bijak menimaukuf. Aslinya campur raiso ini. Bersambal. Karena saya jadi masyarakat berkali-kali. Jadi saya bingung menimaukuf. Dan ini tidak mengkritik. Ini fakta. Jadi saya tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang menang. Kalau itu udang mereka pun buatan hati ikhlas. Gara-gara sesuai kalau ada sedang. Gara-gara menjual nama Gus Kouser. Sekolah itu pengapasan. Apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbak Jamil. Kalau di sana menang saya. Karena saya sebuah pet. Pernah halnya Mbak Hamid. Mertua beliau yang isi saya. Beliau mustamek. Ini takdir karma. Itu bisa diviralkan. Gus Mbak ngaji ikhya sama Gus Kouser. Itu gak tahu saya itu musibah atau rahmat. Gak apa-apa lah. Sante mati betul. Sante mati. Sante mati. Ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin. Selain masalah usuluddin. Dan hal-hal yang mujmah alih atau mutafak alih dalam fakta. Itu memang potensia tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya. Jangan sekedar dosen. Jangan bisa ngaji. Maksudnya dosen tertentu bisa ngaji. Itu orang istihad itu ngawur. Istihad itu harus serang alim. Alim itu apal Quran, apal ribuan hadis, apal kutubu sita. Terus khatam ikhya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Ini khataman namanya bulan-bulan khatam. Itu jelasnya. Lora bercotak tes. Ayo ini khataman apa khatam? Langsung khataman. Tak tes betul. Saya Sinaw Ekhya itu pernah ngaji sama Mbak Mun. Pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya Sayyid Zabidi. Kitab Itkhafin. Dan kita punya sanat dengan Itkhafin itu dekat sekali. Ya sama lah. Saya aja dengan sama. Karena misalnya saya, Mbak Mun, Mbak Zuber, Kifake Mas Kumambang, Mbak Mahfud Termas, Mbak Mahfud Kiabduwah, Kiabdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbak Mahfud itu mulazim sama Sayyid Zabidi. Sohibul Itkhaf. Namanya Sayyid Murtado Azabidi. Jadi sanat kita dengan belu itu dekat sekali. Ya hitung saja misalnya. Ya sama lah sanat saya, Pelosolir, Boyokan sama. Sebagian tetap liwat Bahasim. Biasanya nak sarat jalan pintas selewat Syekh Yassin bin Isa Al-Fadhani. Tapi itu ijazah amah. Sebetulnya keren sanat-sanat mulai zamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji aja tukum, kok bina. Serebet. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah. Tapi terus ngaji kita popo. Kadang memalukan gini. Misalnya di pondok ngaji oleh Ustadz Iqbal, Jurumiyah. Imriti sama Ustadz Nasor, Imriti. Barang kenal Syekh Yassin bin Isa. Maksudnya Jurumiyah ngaji oleh Syekh Yassin. Sama-sama Syekh Yassin. Sanat Jurumiyah kan? Kok Syekh Yassin? Kebayang nggak Syekh Yassin moco? Jurumiyah. Mereka apa yang ngakuin sanat-sanat ini? Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal saya ke alamun di pondok. Ngejek. Yang muridnya Dedikiyah. Yang muridnya Dedikiyah kan izin Sanat itu Ustadz Iqbal. Karena jadi Ustadz zaman di pondok. Pulang sudah nggak jadi. Menurut saya itu keangkuan. Terus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal. Meskipun sekarang sudah ada Ustadz. Tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang Syekh Yassin. Yang percaya siapa? Kebayang nggak Syekh Yassin ngorek Jurumiyah. Nggak kebayang nggak Syekh Yassin? Sesuai kamu ijazah Mabadik Fikiyah juga sama Syekh Yassin. Sesuai Perimbon juga sama Syekh Yassin. Bukan orang itu punya akhlak sidik lah. Kota Bant Kabilna nggak ngerti ijazah hobo. Ijazah hobo, ya. Pokoknya acaranya ruwami. Dikaimangan, nondok kenangan. Itu lebih buruk lagi. Nah, ini bukan gojlog. Ini ngamuk. Jadi ini asli. Kalau gojlog masih baik. Jadi saya ingin sekali sanat itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali khat takhiri. Saya punya kitab sekarang hanya Syekh Mahfud. Sanat beliau. Al-Mustafid lima ala minal asanid. Itu kalau cerita. Cerita ketika ngaji sama Syekh Bahsholat Dharat. Itu min awali khat takhiri. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Tabib Bakarsato. Khadar tu'intahu al-Bukhari min awali khat takhiri. Terus. Wafatani babu kada wa kada. Yang nggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini. Termasuk sama babanya Habib Anis. Namanya Muhammad bin Hussein Al-Habzi. Karena sanat kita pasti ketemu semua di Syekh Zaini apa? Tahla. Jadi yang solo Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali. Yang punya sohib simtut apa? Durer. Ali ini Ibu Muhammad bin Hussein. Nah itu juga Muftis Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanat seluruh Indonesia itu sama. Termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus. Man bak dahwi ini terus doa ngaji. Man bak dahwi setelah siapa itu? Mbak Dahlan doa ngaji. Sebenarnya sanatnya sama. Dulu Mbak Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbak Hashim. Yang Mbak Hashim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud. Syekh Mbak Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minang. Syekh Khotib Minang-Kabul terlalu modern. Beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abdu. Jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan. Sehingga Mbak Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis. Yang Mbak Hashim tetap mengikuti tradisi salaf. Karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Syekh Abi Bakar Satoh. Abi Bakar Satoh itu kalau Jawa itu kira-kira rujul. Itu yang barep namanya Umar Satoh. Syekh Umar Satoh itu yang gurunya Mbah Matbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Sued. Itu dulu mondok di Mekah muridnya Syekh Umar Satoh. Dan itu beliau gak pernah ngajar kitab besar. Gak pernah ngajar ikhya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya gak sanggup muhafadah, gak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan. Itu sebenarnya ya korban dari tadi. Jadi muhafadah itu bagian dari itu. Tapi ini korban baik, tentu korban baik. Cuma kritik saya pada pondok-pondok. Itu muhafadah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak. Muhafadah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun sementing muhafadah. Akhirnya banyak yang ngapalannya alfiyah apal. Tapi gak paham alfiyah. Yang paham, gak rapal. Karena biasanya orang paham itu kan banyak analisis. Nah saya termasuk yang beco, ya paham ya apal. Ini syukur. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar. Karena tadi usah paham apal yang ngaji sampai aku. Jadi ini masih kalah saja. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya Bambun bilang saya gini. Gus kalau mau ngaji-ngaji dengan saksinya muhafadah. Ini pas aku ngaji, ini masih banyak. Jadi untung beliau. Tapi enggak apa-apa. Saya ikhlaskan itu bahasa. Aman, aman. Ilmu itu harus dikritik. Sehingga dulu, ulama itu biasa tadi. Saya contohkan dari alfiyah ya. Karena yang identik dengan bahasa Zili. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhowi. Beliau ahli Kiro Asapah. Imam Sakhowi itu muridnya Imam Satibi. Kita tahu Imam Satibi terkenal sekali dalam dunia Sabah. Kan Nawawi Fil Fikhi kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan Sabah populer itu Imam siapa? Satibi. Yang punya karangan Khirisul Amani. Saya pernah belajar kitabnya Khatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh Kiro Asapah. Sehingga kalau beliau mengatakan Teori saya itu bisa dibuktikan Baik dalam Syair. Maksudnya Nazem disitu adalah Syair. Nasir Sohih. Nasir Sohih artinya Kiro Atu Abi Amrin. Karena Kiro Atu Abi Amrin itu mengatakan Kalau dibaca Wal-Arhami artinya Ada maktuf pada maktuf oleh Bambir Majrur Yaitu Wal-Arhami diatafkan pada Bihi Tanpa mengulang huruf Jari. Tapi Jumur tentu lebih keren. Karena Jumur mengikuti Kiro Ahma Syurah Jadi Jumur memang bacanya Wal-Arhami diatafkan ke Allah Bukan diatafkan ke Bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan Finazmi Saya itu juga gak pernah ternyata Mau ngomong ini. Gara-gara ini. Mau buli ke Skouser ini tadi. Maksudnya mau buli tadi. Dulu guru-guru kita Pindah pondok ke Peloso Karena kepengen Alfiyahnya Mbah Jesyul. Itu harus terjadi lagi Raju-cucunya. Jangan sebaliknya. Ya siap demo ya. Kak Wani Nasantri Peloso mesti. Walat. Nah ini ngertik yang membangun. Jadi Ibnu Malik Karena cucu murid Sama Imam Satibi Itu dia ahli Kiro Ahsabah. Sehingga bacaan-bacaan Di Sabah itu Yang menjadi dalil beliau Ketika punya rumus Nahu. Termasuk beliau meyakini Bahwa seperti itu ada Yaitu Yaitu Maksudnya Nasirah itu Kiro'atu Abi Amrin Atau Ba'adul Kuro'asab'ah Membaca apa? Wattakwahalladhi Tasalunabihi Wal'arhami Bukan Wal'arhamah Dalam Kiro'ah itu. Sehingga sebetulnya Kalau bicara Sanat Itu udah ada ilmu yang asing. Ya tadi Karena saya Bapak saya Hafid Bapak saya ini teman abahnya ini Bapak saya dulu akrab Sama Gusmi Gustah Beberapa kali putranya Gustah lahir itu Yang simaan Bapak saya Bapak saya itu hafal Quran Makanya saya Ketiban baru ke beliau Saya juga ngapalkan Quran Mulai kecil Terus saya Sambil ngaji di Sarang Jadi saya Termasuk Wong Bejo Jadi ngaji Fekihnya di Sarang Terus saya Punya tradisi keluarga Quran Karena buyut-buyut saya Dari ibu itu Semuanya keluarga Quran Yang dari Bapak itu Keluarga Asitirakat Jadi cara keluar Daftar wali Insya Allah cepat Karena mbak saya itu Mbak saya dari Bapak itu Udah pernah keluar dari kamar Jadi kayaknya Cepat lah Kira-kira gitu Gampang lah Iya jadi Saya ini daftar wali Ya gampang Daftar ulama Ya gampang Kalau daftar orang goblok Ya daftar sudah jadi Itu lebih gampang lagi Lebih gampang lagi Saya teruskan menyangkut Teori ilmu Saya sering Guyan di mana-mana Dan ini nyata Dulu itu pernah Seorang ulama Meragukan Jangan-jangan Benar-benar Cengkeh itu pewangi Buktinya Kalau bikin kuwe itu Dikasih cengkeh Supaya tambah wangi Pertanyaannya Sekara Fekih Kalau cengkeh itu pewangi Berarti orang rokok Pas ikhram itu Bayar dam Karena pakai apa? Pewangi Oke itu hampir putus Tapi ada yang nyoal Ya kayak jengan-jengan Basul Masail itu Berarti orang Jumatan Sunat rokok Karena itu pewangi Jadi silahkan Imamnya yang rokokan Imamnya Wah ini kan Atatoyuk Yaumal Jumat Wah itu bisa celaka Barokahnya penggugat itu Fatwa itu di cancel Batal 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 Kacau semua Artinya Debat itu penting Debat itu Penting Karena orang akan tahu Makanya Alfiah dari awal Sudah memaklumatkan Fa'iqotan Alfiah Tabni Muti Karena ilmu itu setelah digugat Itu kelihatan salahnya Yang paling masyur Dalam usul faqih Misalnya Ini saya ngomong kelas A Karena hormat Sama Santri Al-Fala Apalagi ini katanya Peserta Basul Masail Saya tidak faham Kebuangan Saya tidak usah Tersinggung biasa saja Ini kan ranah ilmu Enak Mbak-mbak boleh Orang Jumat boleh tersinggung Orang Lanang tidak boleh Biasa Orang Jumat tersebut Orang Lanang kebabelasan Notabenya dalam usul faqih Atau dalam hukum faqih Itu kan hukum yang wajib Haram, mubah, dan sebagainya Itu banyak ulama yang mengatakan Mubah itu tidak ada Padahal mubah itu terkenal sekali Tapi sebagian ulama mengatakan Mubah itu tidak ada Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah Pasti bersamaan dengan itu Tarkul Haram Misalnya tidur itu mubah Padahal pas tidur Tidur tidak zina Tidak maling Tidak korupsi Tidak demenan Tidak macam-macam Berarti tidur itu Mubah apa Tarkul Haram? Tarkul Haram Tarkul Haram wajib apa mubah? Wajib Berarti turuh? Potongan-potongan ini Untuk ijazah rusak Nanti jahatnya gak baik Disitu jelas Sampai kalau gak percaya Cari di lubul usul Alasannya Al-Kabiyah Sampai siapa Tidak ada sesuatu yang mubah Kecuali saat Anda lakukan Pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan Orang diam artinya Tidak bunuh orang Orang tidur artinya Anda ngerasani Orang Wajib Falmubah Wajib Ternyata akhirnya yang Hukum mainstream Bahwa mubah itu ada Dirubah Walmubah Min khaisu dhatuh Ditambahin Min khaisu dhatuh Karena kalau Min khaisu Asharul mubah Adalah Wajib Karena terjadi Tarkul Haro Itu barokahnya gugatan Ternyata akhirnya Walmubah Min khaisu dhatuh Ya umumnya Mas saya sekarang Baca Min khaisu dhatuh Karena masih mengikuti Kalau Kalau Haisu Wajib Pada jumlah Tapi kalau Ada yang baca Min khaisu dhatuh Yang menggapnya Pintar Mereka Rok Kau Lihat Haisu Lihat Muf Muf Yang menggapnya Pintar Udah Panyain Rais Haisu Jadi ini Santai-santai saja Sampaian dendam Ya boleh Karena saya Gajlok Tapi saya Lebih dendam Karena saya Jauh-jauh Dari kesini Untuk Ngaji Sampaian Sampaian Gak matur Kebab Blesen Padahal Saya harus Ngaji Di Sedan Kembali Ke Sayyid Umar Sato Sayyid Umar Sato Ini punya Murid Namanya Ahmad Bin Su'eb Yang Akhirnya Mbak Ahmad Ini punya Putri Namanya Mahmuda Terus punya Putra Mahmuda Mbak Ahmad Su'eb Punya Cucu Namanya Hamzah Sato Yang besok Saya Ngaji Jadi Biasanya Ngaji Di Sedan Hanya Dua Yang Hataman Quran Saya Yang Ngaji Pengajian Umum Mahmuda Mulai Dulu Ya Zaman Bapak Bapak Sama Bahmuda Sekarang Saya Sama Bahmuda Sudah Mungkin 14 Tahun Saya Barengi Bahmuda Yang Ngaji Quran Saya Yang Ngaji Pengajian Umum Tapi Kalau Besok Karena Bahmuda Sudah Wafat Saya Mungkin Sama Kusofi Atau Sama Siapa Syed Hamzah Ini Juga Yang Hamzah Bin Abdullah Bin Umar Sehingga Sanat Di Daerah Saya Itu Benar-benar Jadi Sanat Yang Luar Biasa Dekat Dan Bahkan Jadi Sanat Sanat Dan Akwalian Bukan Sekedar Sanat Seperti Untian Untian Mutiara Atau Untian Tapi Memang Sadi Perilaku Sampai Guyonannya Oralim Setengah Apal Iana Oralim Setengah Apal Karena Iana Ini Dibawah Cucunya Kesedan Kesarang Kenaruan Bahkan Sayyid Hamzah Sering Tidur Di rumah Saya Karena Temannya Buyut Saya Temannya Buyut Bus Akhwas Temannya Karena Hamzah Bin Abdullah Bin Umar Sayyid Umar Ini Kakaknya Sekaligus Gurunya Sayyid Abi Bakar Sat Sohibul Iana Jadi Makanya Saya Ketemu Jangan Ya Pede Saja Buyut Buyut Kocoknya Singarang Kitab Lagi Putu Putu Pada Rasa Ngarang Lagi Tapi Suatu Saat Insya Allah Punya Karangan Tunggu Maman Karangan Bunga Karangan Kitab Sembrono Memang Benar-benar Karang Karang Kita Kenapa Ilmu itu Butoh Gugat Kalau Tidak Habis Kita Misalnya Kitab Takrib Itu Mengatakan Mahbid Bimina Mustalifah Sunat Apa Wajib Sunat Fatul Qoreb Membenarkan Yang Benar Adalah Wajib Padahal Kitab Kecil Karena Fatul Qoreb Itu Nyarai Takrib Kitabnya Kecil Itu Sudah Ada Gugat Menggugat Apalagi Basul Masa Gotak Birus Pirang-pirang Bintang Antiruntusan Jibul Keok Kan Yusin Caranya Memang Harus Ngerengel Satu Satu Acara Ini Harga Diri Apalagi Di Daerah Rosantri Kan Yusin 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 Misalnya Yang Bijak Adalah Yang Mutuskan Mau Kof Makanya Kalau Misalnya Panjian Raha Faham Karena Masalahnya Mustabih Kayak Tidak 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 Saya punya Sekian Contoh Perdebatan Ulama Saya punya Kitab Namanya Al-Hiyyasi Filtitham Dhulam Karangannya Imam Haromen Saya juga Punya Kitab Nihaya Dil Matlab Fidira Dil Matlab Saya juga Punya Kitab Desertasi Doktor Profesor Cucunya Masih Keluarganya Seh Yang Di Siria Namanya Adib Ini Nulis Desertasi Doktoral Tentang Imam Haromen Itu Luar Biasa Ternyata Saya cek Isinya Ikhya Sama Imam Haromen Vil Fikji Tentu Vil Fikji Karena Selain Fekih Imam Wizzali Tidak Nginduk Imam Haromen Sudah Saya katakan Tadi Fitas Nginduk Kutil Kulub Fimana Kibil Akhyar Nginduk Kitab Apa Hilyat Awliya Dan Memang Kitab Harus Nginduk Supaya Mutabik Itu Misalnya Fekih Begini Pertanyaannya Fekih Begini Lalu Kita Gimana Semua Dunia Ini Haram Lalu Orang Islam Harus Bagaimana Pilihannya Hanya Dua Kamu Makan Berarti Memakan Barang Haram Atau Tidak Makan Kemudian Makanan Itu Dipakai Taqawi Ahlil Fizki Atau Taqawi Fusak Lif Fizki Itu Sampai Saya Sampai Sampai Saya Solat Hajat Ingin Faham Dan Akhirnya Faham Dan Ini Karena Ini Lembaga Pasul Masa Silahkan Anda Uji Pendapat Saya Anda Boleh Tidak Cocok Tapi Kualat Mesti Tidak Jamin Kualat Karena Mikir Saya Sudah Lama Dan Sudah Saya Konsultasikan Sama Allah Lewat Istiqhorah Sampai Anda Dada Kugat Mesti Kualat Kalau Tidak Kualat Berarti Kodo Alime Gitu Kira Misalnya Gini Saya Misalnya Misalnya Ini Contoh Zaid Itu Fasek Fasek Punya Uang Satu Juta Seulang Lagi Zaid Fasek Punya Uang Satu Juta Dahlah Pas Ketemu Gus Kausar Karena Melihat Bajul Alim Barokah Dahlah Kepikiran Yang Dua Gus Kausar Gus Uang Ini Untuk Jenengan Saya Berkali Kali Dikasih Orang Fasek Memang Khas Orang Alim Menarik 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 Berarti Setak Alhamdulillah Saya Sering Ketemu Orang Betul Orang Bawa Wulet Yang Tobat Karena Ngaji Saya Bawah Padahal Tidak Ketemu Kadang Lewat Youtube Saya Berkali Kali Orang Tobat Kalau Orang Dengar Suara Orang Alim Tobat Masalah Yang Masalah Yang Alim Banyak Yang Tobat Saya Cerita Ini Bukan Cerita Tentang Barokatul Ilm Jadi Ini Bukan Urusan Ujub Takabur Tapi Barokatul Ilm Kayak Tadi Saya Cerita Barokatul Agus Akhirnya Gus Kausar Yang Dapat Yang Yang Ngaji Abah Yang Panen Gus Kausar Semoga Nanti Diwales Nanti Yang Yang Kengelan Ini Yang Panen Anak Tapi Tidak Apa Semua Anak Itu Tidak Apa Saya Ulang Lagi Ilmu Itu Saya Tadi Cerita Kemana Yang Satu Juta Tadi Gus Kausar Karena Sufi Menur Sufi Latian Amatir Milih Dan Menerima Wah Tidak Saya Ini Gus Saya Ini Orang Bersih Tidak Menerima Orang Fasek Kemudian Fasek Potensinya Ya Tidak Jangan 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 Tapi Kalau Jangan Bisa Saja Orang Ngomong Gini Sekias Ketemu Fasek Jangan Jangan Potensinya Ini Ini Wajib Maukof Kalau Seperti Ini Wajib Kalau Tidak Maukof Bahaya Wajib Maukof Karena Kalau Menerima Ternyata Ternyata Kalau Tidak Menerima Kemudian Salah Kamu Kamu Terima Dia Tidak Punya Perangkat Untuk Beli Homer Misalnya Beli Wedoan Ini Bisi Saya Beli Wedo Katanya Tidak 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 Tapi Gara Gara Tidak Kamu Terima Dia Cukup Punya Uang Untuk Beli Tadi Yang Haram Haram Kamu Ikut Salah Tidak Karena Menolak Tapi Ketika Kamu Menerima Kemudian Orang Alim Tercemarkan Ah Alim Gampang Kayak Duit Meneng Ayo Silahkan Dimulai Basul Masailnya Ayo Ayo Silahkan Ayo Ini Ada Musoka Banyak Di Atas Jawab Sekarang Apa Tidak Usah Dijawab Ini Masih Lima Menit Tapi Sebetulnya Padanan Seperti Ini Itu Ada Saya Tidak Bilang Jawab Padanan Seperti Ini Ada Misalnya Tadi Ghanimah Itu Amwal Kufar Ghanimah Itu Amwal Kufar Dan Namanya Amwal Kufar Bisa Saja Mereka Dapatkan Dan Kebanyakan Bukan Saja Kebanyakan Dari Jual Khomer Jual Babi Mungkin Sebagian Jual Prostitusi Namanya Amwal Kufar Maka Normalnya Ghanimah Itu Haram Karena Min Amwal Kufar Yang Notabene Materinya Banyak Yang Haram Sebab Itu Normal Ketika Ghanimah Itu Diharamkan Oleh Nabi Sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Oke Itu Fekih Pertama Fekih Agus Kausar Tadi Yang Masih Latihan Tasawuf Itu Benar Tapi Nyatanya Apa Yang Terjadi Era Rasulullah Muhammad Ghanimah Itu Dihalalkan Karena Kalau Itu Dikembalikan Ke Mereka Pasti Pasti Dipakai Perangkat Maksiat Makanya Ini Clear Mokof Yang Kubu Sebelah Nabi Sebelum Nabi Muhammad Yang Kubu Sebelah Nabi Nabi Muhammad Nabi Tidak 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 Dalam hal Seperti Ini Kita Memang Boleh Ikuti Siapa Saja Makanya Itu Uniknya Rasulullah Nabi Tidak Mengatakan Warosati Waris Ingsun Karena Nabi Itu Kadang Punya Perilaku Yang Kelas A Kelas Super Sehingga Umatnya Agak Kuat Niru Jadi Joko Joko Seng Rapayu Rabi Nabi Zakaria Tidak Bisa Kamu Niru Nabi Muhammad Istrinya Banyak Adil Tentram Kan Tidak Mungkin Bisa Bojok Melurut Mesti Masalah Takjamin Bojok Rappersis Nabi Nabi Garwani Tidak Rappersis Rappi Rappersis 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 Imam Nawawi Imam Nawawi Yang Kitab Mas Itu Tidak Nikah Bukan Karena Tidak Payu Memang Tidak Nikah Namanya Yahya 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 Zakharyah Nawawi Makanya Mbak 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 Rangkan Nangis Pengairan Pinter Imam Nawawi Yahya Bapak Zakharyah Lalah Rarabi Alim Aku Rarabi Alim Makanya Ini Bukan Alulama Warosati Tapi Alulama Warosatul Ada Umatnya Nabi Yang Kuprang Garis Keras Karena Niru Nabi Nuh Ada Ulamanya Nabi Yang Lunak Karena Niru Nabi Ibrahim Makanya Ketika Menyikapi Asro Badrin Tawanan Tawanan Badr Rasulullah Tanya Ini Gimana Asro Badrin Ini Kerabat Engkau Ini Sanak Sanak Ya Maafkan Saja Sayyidina Umar Itu Kan Orang Yang Dulu Ngusir Kamu Ingin Bunuh Engkau Ya Rasulullah Itukan Orang Yang Dulu Ngusir Jenengan Ingin Bunuh Jenengan Ketangkep Ya Bunuh Kerepot Ini Katanya Sejawa Madura Tidak 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 Genetik Nasab Tidak Tidak Bagus Hero Mirip Siapa Umar Umar Nabi Enteng Saja Tidak Kayak Musahai Sekarang Kalau ada Debat Bingung Nabi Santai Nabi 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 Tidak saja Nabi, enggak mau hukum kenapa? karena Nabi hafal Quran sekian ayat untuk ini ada kalau sampean kan enggak hafal Quran pokoknya ada takbirnya di kitab apa-apa pokoknya ada yang jendengi kitabnya berharap menikah halaman musibah ya tapi sudahlah ini zaman akhir, sudah begini, sudah baik sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati